Dua orang warga negara Indonesia dipastikan menjadi korban meninggal dunia akibat gempa di Turki. Kabar ini pun sudah dipastikan kebenarannya oleh Kementerian Luar Negeri. Menurut informasi dari Kementerian Luar Negeri dikutip dari Kompas TV, korban meninggal dunia bernama Nia Marlinda asal Bali dan anaknya yang berusia satu tahun. Jenasa korban ditemukan tertimun reruntuhan bangunan di Karaman, Maras, Turki. Selain Nia dan anaknya, suami korban yang merupakan warga negara Turki juga ikut ditemukan meninggal dunia. Kepergian Nia Marlinda akibat gempa Turki menjadi duka yang mendalam bagi keluarganya di Denpasar, Bali. Ayah Nia, Muhammad Soekarmin menceritakan jika ia belum pernah sama sekali menengok putri dan cucunya di Turki sejak putrinya menikah di pada tahun 2021. Dan sebagai orang tua, Muhammad Soekarmin bersama istrinya kini hanya bisa berpasra dan tabah pada tablir yang maha kuasa. Ia pun mengikhlaskan anaknya bisa dimakamkan di Karaman. Maras, Turki Terima kasih telah menonton!